Halo semuanya, di video kali ini gue akan memberikan tips and trik mencegah panik Nah mungkin kalian sering mengalami panik ini, dimana kalian lihat musuh, lalu tangan kalian gemeteran dan akhirnya tembakan kalian jadi gak kena dan akhirnya kalian yang mati Nah gue akan memberikan tips untuk mengatasi situasi kayak begitu, tapi ini semua butuh untuk dibiasain Ya jadi kalau kalian cuma ngikutin tips ini satu kali atau dua kali aja mungkin tidak berpengaruh karena perlu dibiasain Oke langsung aja kita masuk ke tips yang pertama yaitu fokus Nah saat kalian main kalian harus fokus ke dalam apa yang sedang kalian lakukan Nah ini contoh saat kalian tidak fokus nih, gue pengen nge-retact sebuah site dimana bomnya udah di-plan Ini saat gue maju, recon dulu biar musuhnya tau dimana Tapi ada musuh, aduh kok gak kena-kena, nah untung mati musuhnya, eh ada lagi musuhnya Eh gak kena-kena Nah untung mati lagi tuh musuhnya Oke gue maju mau nge-drone dulu, eh ada musuh, yah mati Nah itu karena kalian tidak fokus, kalian gak ada tujuan mainnya ngapain Nah sekarang gue tunjukin main yang bener-bener fokus ke satu tujuan yaitu nge-retact site-nya Nih saat gue maju mungkin gue bisa recon tapi jangan di luar cover nih Jadi kalian gak keliatan tubuhnya Nah dilihat musuhnya ada di kanan dan di kiri, yaudah gue fokus dulu ke yang kiri satu Nah baru gue fokus ke yang kanan Nah kalau kalian fokus itu ngeliat musuhnya lebih cepet, reaction time kalian lebih cepet Dan tembakan kalian lebih gampang kenanya Nah jadi ingat kalau kalian main fokus dengan satu tujuan Sehingga kalian saat ada yang tidak sesuai itu kalian tidak panik Tapi kalian udah siap untuk beradaptasi sesuai dengan situasi tersebut Oke yang kedua itu pengalaman main game atau yang disebut juga game sense Nah kalian harus punya game sense Nah game sense ini kalian dapet kalau kalian main terus Dimana kalian tau tempat-tempat biasanya musuh datang dari mana Tempat-tempat musuh camping dimana Nah itu semua kalian ketahui kalau kalian main terus gamenya Nah makanya untuk tips yang kedua ini Kalian main aja terus Nanti lama-kelamaan kalian terbiasa sehingga udah gak panik lagi deh Nah game sense ini juga terkait dengan yang namanya crosshair placement Dimana kalian udah siap crosshairnya di tempat musuhnya sebelum musuhnya ada disitu Nah dengan begitu kalian lebih siap daripada musuhnya Sehingga saat kalian aim duel kalian yang bakal menang Nah sekali lagi nih game sense itu didapet kalau kalian main terus Dan kalau kalian main itu jangan main asal-asalan Kalian itu harus belajar dari kesalahan yang kalian buat Nah dengan kalian belajar dari kesalahan Kalian akan menjadi player yang lebih baik Dan kalian bisa mengalahkan musuh kalian Karena kalian udah tau kesalahan kalian dimana Dan udah dibenerin sehingga musuh kalian bingung lawan kalian harus gimana Oke dan terakhir tips ketiga yaitu mindset Nah mindset itu dimana pemikiran kalian harus diubah Nih contohnya kalian lagi perang sama orang ini nih Dan kalian itu tau aim kalian gak bagus-bagus amat Require juga gak bisa dikontrol Jadi kalau kalian tembak aduh gua gak bisa nembak ini peluru nya gak ada yang kena Nah kalau kalian lawan musuh kayak gitu Kalian udah dikasih kesempatan nembak banyak peluru namun gak ada yang kena Disitu kalian harus sadar kalian mending berhenti nembak dulu Kalian pikirkan dulu apa yang kalian lakukan Jadi saat kalian rip aim Kalian berhenti nembak dulu Kalian benerin aim nya baru kalian nembak lagi Nah dengan gitu kalian mungkin ngekill Karena musuhnya juga yang panik Jadi kalau musuh liat kalian musuhnya ikut panik Dia nembak kembali jalan mungkin Atau dia nembak jadi gak kena semua Nah disitu kalian mindset nya harus lebih baik daripada musuh kalian Dimana kalian berhenti dulu nembak Benerin aim kalian Baru kalian nembak lagi Nah jadi bermain Valorant ini sebenernya gak perlu serius-serius banget Tapi kalian harus fokus dan kalian harus tetep santai Dimana kalau terjadi sebuah kesalahan Kalian gak marah Tapi kalian belajar dari kesalahan itu Sehingga tidak dapat diulangi lagi Ya sekian video dari saya Semoga dapat membantu kalian agar tidak panik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax